Terima kasih Pak Mario atas papanannya yang sangat menarik. Jadi, diskusi kita kali ini sebenarnya sudah atau mengundang narasumber yang saya ibarakan masing-masing sebagai puzzle yang pertama dari pemerintah pusat telah malah ini Balai Pelestarian Cagar Budaya, Jambi. Selanjutnya puzzle berikutnya pemerintah daerah, dan selanjutnya lagi komunitas yang ada. Dan untuk melengkapi puzzle-fuzzle tadi, akan kita berikan kesempatan kepada narasumber keempat yang berasal dari Akademisi, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maria Triwidayati SSMPD yang akan membahas tentang potensi lahat sebagai destinasi pariwisata warisan budaya, culture, heritage, tourism. Tapi sebelum kami berikan kesempatan kepada beliau, dapat kami sampaikan biodata Ibu Maria. Tempat tanggal lahir, Sleman 23 Maret 1970. Pendidikan S1 Arkeologi Universitas Gajah Mada. S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. S3 Kajian Pariwisata Universitas Gajah Mada. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap di Politeknik Api Yogyakarta dari tahun 1995 sampai sekarang. Asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2009 sampai sekarang. Tenaga Ahli Perencanaan Pariwisata Bidang Pariwisata dan Budaya di PT. Kirana Adi Rajasa dari 2013 sampai sekarang. Tenaga Ahli Bidang Pariwisata dan Budaya di PT. Kalaprana 2019 sampai sekarang. Sekretaris di Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 2019 sampai sekarang. Dan sebenarnya banyak Ibu Maria ini yang dapat saya bacakan pengalaman-pengalaman beliau. Tapi mungkin enggak cukup waktunya Bu ya. Dan untuk itu, waktu dan tempat kepada Ibu Dr. Maria Triwidayati SSMPD kami persilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Salam budaya. Lestari budaya. Baik. Pada kesempatan ini, saya ingin menyapa juga kepada rekan-rekan yang ada di bingkai ini. Kepada Bapak Wakil Bupati tadi. Kemudian Bapak Iskandar yang belum sempat ketemu meskipun dia kemarin sempat ke Jambi. Kemudian juga Pak Grifanto, Pak Mario, Mas Yanto, dan sebagainya yang tidak bisa saya satu per satu. Dan tidak lupa juga saya menyapa rekan-rekan komunitas kandang kebu. Nah itu komunitas saya, Mas. Komunitas kandang kebu, salah satu komunitas pelestari dan pecinta cakar budaya yang anggotanya tersebar di wilayah mayoritas di Jawa sih. Salam untuk semua dan tetap semangat untuk melestarikan kandang kebudayaan. Baik. Berbicara masalah lahat, terus terang saya mungkin masih sangat junior dibanding dengan rekan-rekan semua di sini. Tapi di sini saya ingin meninjau dari sisi, karena saya dari katanya akademisi ya. Jadi dari sesuatu yang ideal, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang mestinya kita lakukan. Dan dari sekian jenis pariwisata yang ada, tentunya dengan kekayaan Kabupaten Lahat yang memiliki ini, saya dapat dari internetnya, ada 1027, mungkin lebih kurang kalau ada kesalahan data, mohon maaf. 1027 pengeninggalan megalit yang tersebar di 40 situs dan di 22 kecamatan. Nah ini sesuatu yang sangat istimewa. Sebelumnya juga saya mohon maaf untuk tayangan presentasi saya ini. Saya menggunakan beberapa foto yang saya ambil hanya dari internet. Dan mohon maaf saya tidak sempat minta izin maupun tidak mencantumkan sumber dari mana saya ngambil, sehingga ada kesempatan ini saya mohon izin sekaliput mohon maaf pada para pemilik kutu, mungkin termasuk Pak Mario juga. Itu saja yang pertama, itu sangat penting ya. Karena ada hak intelektual di situ. Oke, next one. Oke lanjut. Lanjut, ini gambar-gambarnya, lanjut aja. Nah, kekayaan warisan budaya yang berjumlah lebih dari seribu itu hampir sama dengan di Sleman dilukanya. Kalau di Sleman itu seribu candi, kalau di sini seribu megalit, hampir sama ya. Nah, kekayaan warisan budaya yang demikian besar itu mau diatakan. Dibiarkan. Ya, eman-eman lah kalau bahasa Jawanya. Atau kalau bahasa Nusa apa, eman-eman gitu. Resiko tentu saja akan rusak atau aus oleh alam, hujan, panas, apalagi bahan baku dari rata-rata megalit itu batuan beku ya, dari ledusan gunung api. Resiko akan rusak atau aus oleh alam atau manusia yang tidak paham nilai pentingnya. Nah, itu banyak sekali. Bahkan yang mengaku dirinya itu komunitas pecinta cakar budaya. Itu ternyata banyak juga yang sebenarnya tidak paham nilai penting dari sebuah tinggalan cakar budaya. Nah, ini saya di sini bicara sekaligus dari sisi komunitas dan dari sisi akademisi ya. Nah, itu sangat-sangat banyak. Rata-rata mereka teman-teman saya, tidak semua sih, hanya itu ada yang sekedar datang ke cakar budaya, megang-megang, ngelus-lus, tanpa tahu resiko yang diakibatkan oleh perbuatannya itu, seperti itu. Itu sesuatu yang terlihat sepilih, namun sebenarnya sangat-sangat tidak direkomendasikan. Oke, next. Lanjut. Lalu kalau tidak dibiarkan, apakah bisa dimanfaatkan? Nah, bagaimana caranya? Siapa yang akan mengelola dan apa dampaknya? Nah, itu yang menjadi harus dipikirkan oleh semua stakeholder yang terlibat di dalam pelestarian dari cakar budaya megalit lahat, baik itu oleh KOMDA, oleh BPJB, Balai Arkeologi, komunitas, masyarakat. Nah, ini perlu dicari solusi yang pas, perlu ditemukan jenis pengembangan yang pas, agar antara pelestarian dan pemanfaatan itu bisa berjalan seiring sejalan. Lanjut aja, maaf. Lanjut. Nah, ini teoretis banget, ini hampir mungkin peserta yang ada di sini semua, kalau saya lihat dari peserta yang berasal dari rata-rata orang-orang dari instansi jakar yang berkaitan hancar budaya tentunya hal-hal kayak gini sudah tidak asik lagi, lanjut saja. Yuk. Terus, supaya waktu tidak terbuang. Yuk, lanjut. Lanjut. Mengapa jagar budaya perlu dilestarikan? Meskipun di satu sisi mungkin saja jagar budaya itu sesuatu yang karena rapuh, tidak bisa diperbarui, kebiasaan terbatas, apa hanya mau dibegitukan saja, dibiarkan, tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu mendapat pemikiran, mungkin saya punya pengalaman yang cukup lucu bagi rekan-rekan. Angkatan saya di arkeologi itu, saya angkatan 88, pada saat itu ketika kuliah arkeologi itu, benar-benar kita itu didoktrin bahwa pelestarian jakar budaya itu benar-benar harus dilakukan oleh kita semua dan dianggap bahwa pariwisata itu adalah musuh terbesar dari arkeologi. Nah, itu doktrin yang pada saat itu betul-betul melekat di benak saya, sampai tidak tahu kok akhirnya saya kecemplom di dunia pariwisata. Sampai akhirnya belum lama, mungkin sekitar tahun-tahun 2010-an ke sini ya, enggak tahu lupa saya tahun 2008, ketemu teman yang sudah lama sekali tidak, sejak lulus enggak ketemu, yang tahu dulu saya di arkeo itu cukup aktif ya, kok sekarang di dunia pariwisata, dia sebut saya sebagai pengkhianat. Wah itu poro hati, benar-benar sakit hati. Dianyap saya pengkhianat, karena dari seorang arkeolog menjadi seorang masuk ke dunia pariwisata. Tapi di situ saya sebenarnya punya alasan. Mengapa dari arkeologi kemudian ke pariwisata? Karena di situ ada kesenjangan antara dunia arkeologi dan dunia pariwisata. Harapan saya, saya masuk di situ, itu saya menjadi jembatan. Di satu sisi saya pernah atau saya punya dasar berkaitan dengan jakar budaya bagi seorang arkeolog yang sekarang diteruskan melalui komunitas. Dan di satu sisi dari sisi pariwisata, di situ biar bisa seiring sejalan. Saya masuk di situ, itu tujuan saya. Oke, next, ambil berita ya. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah disinggung oleh pada para narasumber terdahulu, apa itu pelestarian, apa itu, jakar budaya. Yang salah satu cara untuk pelestarian adalah dengan memanfaatkan. Ya, benar. Salah satu upaya pelestarian adalah dengan memanfaatkan jakar budaya tersebut. Tentu saja memanfaatkan dengan tanggung jawab. Next. Yuk. Pemanfaatan, ya sah-sah saja, karena ada payung hukum di situ yang melindungi. Yang tentu saja Bapak-Ibu semua mungkin sudah sangat paham menai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang di situ memperbolehkan pemerintah daerah maupun setiap orang untuk memanfaatkan jakar budaya, untuk berbagai kepentingan. Tapi ya tentu saja yang namanya jakar budaya itu sudah ada instansi yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengelolanya. Ada banyak ya instansi pemerintah yang ada di situ. Itu tentu saja masyarakat awam atau masyarakat adat yang ingin mengembangkan itu tentunya harus ada izin. Sama artinya kalau kita ingin masuk ke rumah orang, itu pentingnya kita harus permisi, kelompon. Itu yang mungkin hal-hal yang kadang dilupakan oleh rekan-rekan dari masyarakat awam komunitas dan sebagainya. Ketika ingin melakukan pemanfaatan jakar budaya itu lupa untuk izin. Yuk, next. Next. Pemanfaatan adalah pendaya gunaan. Di sini saya menawarkan suatu jenis pariwisata yang mungkin sedikit berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Karena jenis pariwisata itu sangat banyak. Tergantung dari bagaimana pengembangannya, bagaimana daya tariknya, bagaimana apa yang bisa dilakukan itu banyak sekali dan berbeda-beda. Meskipun tidak bisa ya satu jenis pariwisata itu berkembang hanya dalam bingkai satu jenis saja. Itu tidak mudah. Tapi bisa banyak jenis yang menyatu. Nah, apa warisan pariwisata-warisan budaya yang saya tawarkan pada pengelolaan pariwisata di Lahat? Yang jelas bahwa pariwisata-warisan budaya itu di dalamnya menyimpan atau terdapat atau mencakup. Di situ nampak ada urutan-urutan itu sebenarnya tidak berdasar urutan, ya itu hanya sepedasar nulisnya saja itu. Di dalamnya ada unsur pendidikan. Dalam pariwisata-warisan budaya ada unsur pendidikan, bagaimana kita menyerap makna yang ada di balik benda mati bernama jagar budaya yang menjadi hidupkan, yang kita serap pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, itu dari pendidikan. Kemudian wisata, jelas. Apalagi di Lahat, saya lihat foto-fotonya, saya belum pernah bersama soalnya. Saya lihat foto-foto dan video itu mayoritas jagar budaya tersebar di lokasi-lokasi yang sangat indah. Di tengah sawah, apalagi saya orang busuan, ya suka busuan, ya. Jadi lokasi-lokasi yang kayak gitu yang menjadi kesenangan saya. Di tengah sawah, di tengah kebun. Itu bagi sebagian masyarakat itu merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Tidak semua, karena pariwisata-warisan budaya nanti di bawah itu masuk ke jenis wisata minat khusus. Tidak semua orang mau dan bersedia untuk menjadi wisatawan pariwisata-warisan budaya. Oke, kita lanjut aja. Pendidikan wisata pelestarian. Jelas bahwa pariwisata-warisan budaya berbeda dengan penggelembangan pariwisata pada umumnya. Di sini pelestarian menjadi titik terpenting, menjadi clue dari kegiatan tersebut. Karena warisan budaya itulah yang menjadi daya tarik utama. Kalau daya tariknya sudah hilang, warisan budayanya hancur, kan sudah enggak ada lagi daya tarik di situ. Nah, kemudian pelestarian alam. Karena biasanya warisan budaya atau jakhat budaya itu berada di, seperti tadi saya sebutkan, di tengah sawah. Jadi, dalam pelestarian itu tidak hanya bendanya saja, tapi juga lingkungan sekitarnya. Kemudian, unsur aktivitas. Nah, itu tadi. Perlu tadi ya, ketika Mas Riz Eka tadi ya, menyebutkan jalan ke lokasi sulit. Nah, itu salah satu daya tarik malahan sebenarnya. Bagi wisatawan minat khusus. Berupa aktivitas untuk melakukan, kalau istilah saya sih, berusaha miru tadi. Itu untuk menjelajah. Adventure. Nah, itu. Yuk, next. Lanjut. Nah, pariwisata warisan budaya adalah suatu kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal. Jadi, di sini tidak hanya bendanya jagar budayanya saja, tapi juga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemudian, bendanya jagar budayanya sendiri. Kemudian, alam beserta isinya di tempat asalnya. Nah, akan lebih menarik benda itu tetap berada di lokasi, tidak dipindah. Saya selalu menyarankan pada saat lucuan dengan rekan-rekan komunitas saya, itu salah satu kegiatan kita adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana pentingnya perestarian warisan budaya. Nah, di situ saya sering sekali berpesan, jangan memindah-mindah, jangan membuat lingkungan sekitar jagar budaya itu rusak. Karena, kalau ingin dikembangkan sebagai daya tarik wisata, itu wisatawan senang kalau benda itu ada di tempat aslinya. Nah, ini kan sesuai dengan pelestarian, dengan prinsip pelestarian. Dan alam beserta isinya di tempat asalnya, yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman budaya dan alam budi pengunjungnya. Nah, ini tentu saja sangat-sangat relevan atau sangat bisa kita katakan bahwa pariwisata warisan budaya itu pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yuk, lanjut. Nah, ini sudah bisa sampaikan bahwa terdapat dua perbedaan mendasar dalam pengembangan pariwisata warisan budaya, yaitu prinsip pelestarian warisan budaya yang cenderung berdekatan dengan konservasi dan pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri dan komersialisasi. Namun, prinsip pelestarian dan pariwisata tersebut harus bisa sinergis. Harus bisa berjalan bersama-sama. Yuk, lanjut. Yuk, next. Pariwisata warisan budaya itu merupakan bagian dari wisata minat khusus atau sering juga disebut wisata alternatif yang memiliki unsur learning, belajar, tadi ya pendudikan, reward untuk memberikan penghargaan terhadap daya tariknya. Nah, daya tariknya di sini berupa cakar budaya. Jadi, untuk memberi pengkayaan diri. Ketika kita datang ke daya tarik, tidak sekejar melihat, tapi memaknai apa yang tersembunyi dibalik sebuah onggokan batu di situ. Ada apa sih? Kok di situ ada tumpukan batu yang bentuknya kayak gitu? Seperti tadi ya yang semacam bilik-bilik batu kok ditumpuk-tumpuk kayak gitu itu apa sih? Nah, ini pengkayaan. Kemudian adventure. Adventure ya, untuk berpetualang. Jalan yang sulit itu tidak menjadi masalah. Bagi para wisatawan minat khusus atau wisatawan alternatif. Yuk, lanjut. Lanjutnya. Nah, ini prinsip-prinsip pengelolaan warisata-warisan budaya itu tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip pengelolaan cakar budaya yang sudah disampaikan oleh Mas Krestanto tadi ya. Tidak beda jauh. Yaitu melestarikan dan melindungi sumber daya. Melestarikan dan melindungi. Tentu saja sumber dayanya apa? Ya itu tadi salah satunya adalah cakar budaya atau kalau di lahat ya benda-benda megalit tadi. Kemudian fokus pada keaslian dan kualitas. Banyak ya terjadi cakar budaya itu karena ketidaktahuan masyarakat yang ada di sekitar itu misalnya yang pernah saya temukan di wilayah Temanggung itu ada sebuah arcanandi yang dicat warna-warni. Maksudnya itu biar indah karena ya benar-benar mereka enggak tahu, enggak ngerti. Nah itu. Padahal wisatawan jenis minat khusus berkaitan dengan warisan budaya itu fokus pada keaslian dan tentu saja kualitas. Kemudian membuat situs menjadi hidup dengan interpretasi. Maksudnya bahwa kalau secara mata awam melihat sebuah jagar budaya itu kan ya tadi saya sebutkan seongkok batu, setumpuan batu yang mungkin buat apa sih? ngapain sih Mbak Maria itu, saya nyap mahir ya Mbak ya biar kelihatan muda. Ya pasti Mbak Maria itu senang batu cuma kayak gitu, tumpuan-tumpuan kayak gitu. Itu karena kurangnya, terserang saja saya selalu memberi masukan kepada rekan-rekan yang berkecimpung di BPJB dan dinas kebudayaan untuk membuat sebuah storytelling tentang suatu situs, suatu jagar budaya yang nanti bisa disebarkan kepada para pemandu wisata. Kenapa? Selama ini pemandu wisata itu kadang hanya searching dari internet yang mengambil dari semacam blog atau semacam yang kurang handa, kurang valid. Nah kalau ya itu dikeluarkan oleh BPJB berupa storytelling tentang suatu situs, suatu jendal jagar budaya, itu tentunya akan sangat positif. Karena sebuah tumpukan batu yang hanya sekedar mulut gitu aja, sebuah arca yang sudah coel-coel, sudah hampir hancur, itu ternyata ada makna dibaliknya. Ada cerita yang tentunya didasari oleh data-data yang cukup relevan, cukup valid. Kemudian keselarasan antara masyarakat dan warisan budaya, ya ini nanti akan fokus saya bicara, ini nanti mengarah ke situ. Kemudian kolaborasi antar kepentingan untuk keberlanjutan. Nah ini keberlanjutan, ini juga sangat penting. Pariwisata warisan budaya itu dalam perencanaannya, karena kebetulan saya juga seorang jurisan planner ya, saya terlibat beberapa perencanaan pariwisata di berbagai daerah, dari Papua, salah satu daerah di Papua, salah satu daerah di NTT dan sebagainya. Dalam perencanaan pariwisata warisan budaya, itu bisa melalui pendekatan yang menggunakan pendekatan sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan, ya enggak apa yang bisa disaksikan oleh kita saat ini, itu bisa bertahan dan bisa disaksikan oleh nanti anak cucu kita. Kemudian juga pendekatan community tourism, berbasis masyarakat, memberdayakan masyarakat. Mungkin selama ini dilahat, kalau saya tangkap dari para pembicara terdahulu, masyarakat lokal itu belum mendapat manfaat secara langsung, secara langsung ya. Dalam arti belum mendapatkan, terutama dari sisi ekonomi biasanya, itu belum maksimal. Mungkin sudah ada tapi belum maksimal. Nah itu pendekatan-pendekatan yang banyak sebenarnya pendekatan yang bisa dilakukan, cuma kalau saya bicarakan di sini harus satu semester ya, kalau hanya satu jam, dua jam enggak akan cukup. Kemudian menyiapkan kebijakan yang sehat terhadap pariwisata warisan budaya. Yuk lanjut. Next. Lanjut. Nah, saya kemarin mendapat kiriman dari Mas Yanto Manurung ya, itu tentang isu strategis yang diangkat dalam kegiatan hari ini. Bisa disampaikan, coba. Next. Next. Nah ini, saya kopas. Jadi dari bahasa maupun kalimatnya tidak saya rubah sedikitpun. Jadi dalam kegiatan ini, berbagai permasalahan yang muncul, yang ingin di, selain yang disampaikan oleh Pak Mario tadi, itu juga permasalahan-permasalahan yang selama ini ada di Kabupaten Lahat, yaitu yang pertama, keterlibatan desa ingin membangun digital lingkungan CB, cakar budaya. Nah ini, keinginan masyarakat ini sebagai modal, sudah menjadi modal. Keinginan, keinginan, semangat, itu sudah menjadi salah satu modal untuk mengembangkan pariwisata di kawasan cakar budaya. Tim ahli cakar budaya belum ada, kalau ini urusannya pemkap, saya enggak berani. Enggak berani ikut campur ini. Nah, mau enggak lahat untuk segera menyusun tim ahli cakar budaya, meskipun memang untuk pelatihannya cukup mahal ya, Bapak-Ibu semua. Di atas 10, dengan angka 6 di belakangnya. Berapa ya, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya di atas itu. Jadi memang dana, kalau dana tidak tersedia memang untuk tim ahli cakar budaya memang cukup banyak dana yang harus disediakan. Kemudian terhalang kegiatan pelatihan di masa pandemi ini, tidak hanya di lahat, dimanapun. Semua dengan adanya pandemi ini, kegiatan pariwisata terjun sampai ke titik zero. Banyak hotel yang tutup, banyak obyek wisata tutup sampai hari ini. Di Jogja sampai hari ini, mayoritas obyek wisata juga masih tutup. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat maupun para pelaku wisata. Belum ada kesediaan dari dinas, pemda, DPRD setempat, belum tertarik tentang penyediaan dana. Nah, ini keterbatasan dana lagi. Nah, ini nanti di kesempatan ini saya ingin menyampaikan alternatif pengembangan yang bisa dilakukan dengan minimalnya dana yang tersedia. Kemudian, nah ini potensinya sebagai seribu megalit. Kemudian, semangat sebagian masyarakat. Ini sebenarnya kemarin tulisannya Pak Mario, tapi tak hapus, tak ganti. Jadi, sebagian masyarakat untuk menetapkan situs di lahat, ditetapkan sebagai jagar budaya supaya punya payung. Karena kadang-kadang terserang saja kalau sebuah jagar budaya yang belum mendapat, kalau di istilah di tempat saya, di teman-teman saya itu, sudah dinomori apa belum? Kalau sudah dinomori itu relatif aman. Kalau belum dinomori, dicat itu loh, dicat nomor dari registrasi GBCP. Kalau belum dinomori, itu berarti, wah ini resiko besar ini, nanti hilang. Karena resiko hilang itu kalau di Jawa sangat besar. Nah, itu dengan semangat ini semoga nanti mendapat respon dari instansi terkait untuk melakukan kajian-kajian yang akhirnya bisa menetapkan semua, semua ya, semua situs yang ada di lahat itu sebagai jagar budaya. Tidak hanya sebagai obyek diduga jagar budaya. Tentang kemajuan kebudayaan dan keterwakilan dari setiap orang dibutuhkan. Nah, di sini dalam kegiatan ini, kayaknya tadi juga sudah keterwakilannya sudah ada ya. Dari Pemkap ada, dari komunitas ada, dari akademisi ada. Itu sudah. Yuk lanjut. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai orang yang disebut akademisi tadi ya. Yang melihat dari sudut pandang idealnya, mungkin Bapak-Ibu yang terjun langsung di dunia pariwisata melolah, itu teoritis banget. Nah, kalau suatu pengembangan pariwisata tidak didasari teori, itu sama artinya perencanaan atau pengembangan yang ngawur, ya nanti tidak akan. Jadi, idealnya ya antara teori dan praktek di lapangan itu bisa seimbang. Nah, yuk lanjut. Lanjut. Nah, ini, akhir-akhir ini, dewasa ini, ada pergeseran minat kunjungan wisatawan. Kalau dulu, mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu, wisatawan itu seneng nih wisatawan yang sepatnya masal. Apa itu wisatawan masal? Kunjungan ke daya tarik populer. Kalau di Jawa ya ke Borobudur, ke Prambanan, ke Parangkritis. Kalau di Jogja, meskipun sebenarnya kayak Borobudur itu dari yang saya baca, mungkin Mas Yudi tadi bisa membenarkan ya, bahwa idealnya itu hanya mampu, daya dukungnya itu idealnya hanya 123 orang sekali secara bersamaan berada di Candi. Padahal pada masa High Session, pada saat rame, mungkin ada 5.000 orang secara bersamaan. Nah, ini juga problem juga. Tapi saya nggak akan bahas itu, itu dah. Ya, nanti Mas Yudi di lain kesempatan. Nah, kalau bisa masal itu kunjungan ke daya tarik wisata populer. Orientasi melihat banyak tempat, sehingga hanya lihat foto-foto pergi. Sehingga dalam sehari mungkin bisa menghabiskan atau bisa mampir ke 10 sampai 20 obyek. Kemudian motivasi bersenang-senang, lepas dari rutinitas. Hanya bersenang-senang. Kemudian masyarakat dan budaya sebagai tontonan. Kemudian pengembangan fasilitas skala besar. Nah, pergeseran tadi yang saya sebut sebagai wisata minat khusus atau wisata alternatif. Jadi, sekarang itu mayoritas wisatawan itu senang sesuatu yang berbeda. Yang disebut sebagai wisata alternatif atau wisata minat khusus. Yaitu kunjungan ke daya tarik wisata baru. Yang unik, misalnya kembali ke alam, belajar budaya lokal. Salah satunya melihat situs-situs yang ada di lahat. Ya, mungkin dalam sehari saat ini, dalam sehari paling hanya dikunjungi maksimal 5 orang di hari biasa. Atau bahkan sama sekali tidak ada kunjungan. Liburan dengan orientasi mendapatkan banyak pengalaman. Tidak sekedar bersenang-senang. Tidak hanya sekedar melihat banyak tempat. Tapi untuk mendapat banyak pengalaman. Jadi, mungkin dalam sehari maksimal 2 obyek atau 3 obyek saja kita bisa datang. Karena kita mengeksplore semua yang ada di situ. Apa yang tersembunyi di situ. Apa yang bisa didapat atau bisa diambil manfaat dari obyek yang kita datang. Kemudian motivasi pengkayaan wawasan dan pengembangan diri. Nah, tadi ya, pengkayaan wawasan. Bahwa ketika kita melakukan kegiatan wisata itu kita untuk memperkaya wawasan. Biar kita itu tidak seperti kata dalam tempurung. Nah, itu yang tahunya hanya ada di segering saja. Spirit konservasi. Nah, ini. Bahwa mereka tidak sekedar dolan. Tapi juga pengen mengembalikan pada situasi aslinya. Menjaga dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal. Kalau dulu masyarakat hanya sebagai penonton. Kalau sekarang pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian pengembangan fasilitas skala kecil. Kalau dulu harus bikin hotel bintang lima. Kemudian ada kecilnya. Sekarang tidak perlu. Pemanfuatan rumah penduduk. Itu sudah cukup. Yuk, lanjut. Yang arahnya kewisata perdesaan. Yuk, lanjut. Next. Jadi, intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa pengembangan pariwisata warisan budaya implementasinya itu bisa salah satunya diarahkan ke bentuk wisata minat khusus yang kita sebut sebagai wisata perdesaan. Wisata perdesaan bukan bentuk kegiatan wisata yang membawa wisataan pada pengalaman untuk melihat. Dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Tadi ya sudah disebutkan sumber pendapatan dan sebagainya oleh Pak Mario. Saya tidak perlu mengulang lagi. Lanjut saja. Oke, Ibu. Boleh maaf. Waktunya lima menit lagi, Ibu. Oke. Ya, nanti cepat saja. Oke. Salah satu yang bisa kita sampaikan adalah pengembangan desa wisata. Nah, pengembangan desa wisata itu akan menjawab keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena tidak perlu membangun sebuah hotel. Bila didaputkan cukup memanfaatkan rumah-rumah penduduk untuk dimanfaatkan. Tentu saja dengan sentuhan-sentuhan pariwisata ya. Nah, itu. Lanjut saja. Terus, cara mendirikan desa wisata itu ada tiga jenis, tiga bentuk. Inisiatif masyarakat. Nah, ini yang selalu saya rekomendasikan. Bahwa pariwis desa wisata itu akan berkembang baik jika inisiatif itu datangnya dari masyarakat. Memang dibutuhkan pemper ya, dalam artinya orang yang bisa menjadi penggerak lah. Penggerak yang mau tombok dulu, mau berkorban dulu untuk mengembangkan desa wisata. Tapi ini enggak mudah untuk mencarinya. Ditunjuk pemerintah. Nah, ini kadang masyarakat biasanya enggak tahu kalau dia jadi desa wisata. Dibuat investor. Ini sama saja masyarakat hanya sekedar menjadi penolotor. Nah, di foto itu, saya memasang foto di situ itu ada maksud. Yang sebelah kanan itu di wilayah Imogiri, di wilayah Guja, piungan ke selatan kayaknya kalau enggak salah. Itu, kan saya lihat di gambar-gambar itu mayoritas daya tarik atau mayoritas cakar budaya itu tersebar di persawahan. Nah, itu bisa dikemas seperti itu. Dibuat jalan setapak atau dibuat jalan dari kayu yang tidak merusak sawahnya. Tapi wisatawan bisa berfoto-foto di situ. Kemudian, pokoknya bisa dipamerkan lah untuk di media sosial. Kemudian yang sebelah kiri. Jadi, idealnya sebelum dikembangkan daya tarik wisata, arca-arca situs-situs yang ada itu diberi pakar. Supaya tidak disentuh oleh para wisatawan. Tadi saya lihat gambar-gambar dari Pak Mario, banyak sekali wisatawan yang malah meluk-meluk arca. Itu bagi saya tidak saya rekomendatikan. Jangan sampai seperti itu. Tapi beri jarak minimal seperti itu, diberi pakar. Jadi, wisatawan hanya bisa dari luarnya. Tidak bisa memegang karena keringat yang ada di tangan kita itu mempercepat keausan. Garam yang terkandung di dalamnya. Yuk lanjut. Lanjut. Next. Nah, ini yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah produknya, daya tariknya tadi. Sudah punya banyak ya, ribuan tadi. Cuma tadi harus ada kejahatan mungkin diberi pakar, diberi jarak dengan wisatawan. Supaya kelestariannya tetap terjaga. Kemudian masyarakat, komitmen masyarakat ini. Itu memang sulit. Yuk lanjut saja. Next. Kemudian SDM, peluang akses ke pasar wisatawan. Kemudian ketersediaan area pengembangan dan sebagainya. Nah, itu seperti itu yang bisa dikembangkan. Next. Mungkin sudah selesai ya. Sudah habis ya. Next. 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 Habis. Oke. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya bahwa yang menurut saya yang paling ideal dikembangkan di Lahab, itu adalah pengembangan pariwisata warisan budaya. Yang bisa dilakukan salah satunya. Dengan menghidupkan atau mengembangkan, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat desa melalui desa wisata. Tentunya harus ada pengawasan dan dari instansi-instansi terkait untuk terus memantau supaya kelestarian dari cakar budaya itu bisa terjaga. Demikian saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maria atas paparannya. Baik, Bapak Ibu peserta diskusi. Kita masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab, yang akan diberikan kesempatan pertama kepada peserta Zoom meeting langsung untuk melakukan pertanyaan dengan cara menekan tombol rise hand pada bagian kanan bawah kepada Bapak Ibu peserta. Kami persilahkan, apabila ada yang mau bertanya, dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu yang mengangkat tangan pada peserta Zoom kali ini, mungkin dapat saya bacakan pertanyaan yang disampaikan melalui chat yang berasal dari Bapak Agus Riansah, Kepala Sekolah SMA 1 Gelumbang, Kabupaten Muara ini. Bapak ini ingin mengusulkan untuk mengenalkan Megalit sebagai Negeri Seribu Megalit kepada pelajar. Bagaimana salah satu muatan lokal atau salah satu praktek pelajaran, yang nama ini pelajaran sejarah, diarahkan untuk kunjungan kewisata ataupun pelestarian budaya Kabupaten Lahat? Nah mungkin pertanyaan ini bisa ditanggapi, yang pertama oleh Ibu Maria terkait kependidikan, dan yang kedua mungkin sebagai gambaran dari Pak Mario, apa saja yang sudah dilakukan program-program yang menyasar kepada pelajar. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Maria. Itu pertama kali menjawab. Terima kasih. Berkaitan dengan pendidikan ya, murid-murid sekolah. Hal seperti itu memang sangat penting dilakukan ya, mengajak para siswa, apalagi terang saja dari yang saya amati selama ini, bahwa pelajaran sejarah di sekolah, itu rata-rata anak-anak sekolah itu bilang membosankan. Benar-benar. Sampai anak saya sendiri, kamu itu Ibu aja senang, lukini kok kamu nggak suka, gurunya membosenin lo bu. Itu fenomena yang ada. Kalau di SMA kan jelas sejarah ya pelajarannya. Nah itu salah satu alternatifnya, yaitu tadi mengajak siswa-siswa untuk, kalau istilah saya berusuhan badi, mengajak siswa datang langsung ke objek, atau datang langsung ke jakar budaya. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh, apa ya, oleh beberapa sekolah. Tapi menurut saya sih, menurut saya, itu yang perlu pertama dilakukan adalah membuat para guru-gurunya senang dulu untuk busuk akar. Terus serang aja. Karena selama ini guru-guru yang ada, guru-guru sejarah itu jarang yang mau untuk berpanas-panas, datang ke lokasi, untuk melihat langsung. Mereka hanya textbook kebanyakan. Sehingga itu sangat membosankan. Saya sendiri dulu waktu SMA juga bosan kalau ikut pelajaran berjara. Karena baca sendiri aja bisa, ngapain harus di. Nah seperti itu. Jadi memang sangat penting, sangat perlu bahwa siswa itu diajak langsung meninjau objek atau jakar budaya yang ada untuk memunculkan minat mereka, kecintaan mereka terhadap jakar budaya. Supaya mereka tidak sekedar melihat bahwa tadi berkali-kali itu hanya tumpukan waku, itu hanya sekedar ah apa lah gitu. Nah itu. Seperti itu mungkin. Jadi intinya, intinya bahwa marilah mulai dulu dari para guru-gurunya untuk mencintai jakar budaya. Yang kemudian mengajak siswanya untuk langsung terjun ke lokasi jakar budaya. Tentu saja dengan membuat storytelling yang menarik dan palit. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Jadi dari gurunya dulu nih Bu ya. Di samping itu membuat storytelling yang menarik sehingga siswa tadi benar-benar tertarik untuk mendalami atau mengetahui lebih jauh tentang tinggalan legal itu tadi Bu ya. Nah mungkin dari sisi salah satunya dari sisi Pak Mario ini Pak Mario terkait apa yang sudah pernah dilakukan di Lahat ini untuk yang menyasar kepada kalangan pelajar nih Pak. Silahkan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang sudah kami lakukan antara lain itu membuat program megalit to school. Di sini kami ke sekolah kemudian mensosialisasikan tinggal megalit yang ada di Kabupaten Lahat. Nah program kedua yang kami lakukan adalah mengajak siswa ke situs megalit. Dan bahkan dari satu SD itu sudah program setiap tahun Pak Bapak Ibu. Jadi setiap tahun mereka meminta kami untuk mengunjungi satu megalit. Minimal empat kelas ada sekitar 120 siswa plus Bapak Ibu guru dan juga orang tua mulit ikut ke megalit. Nah saat ini ada tiga situs yang sudah kami sosialisasikan dengan pelajar. Ada situs pandung pelang di Merapi, situs tiga di satu, dua, dan tiga. Nah selain itu kami juga diajak menjadi pembicara untuk guru-guru sejarah dan guru-guru IPS pengenalan megalit lahat. Karena sepengetahuan kami informasi ataupun apa namanya di buku sejarah itu sangat ingin sekali tentang megalit lahat. Padahal kita tahun 2012-nya sudah mengakui bahwa megalit terbanyak se-Indonesia ada di lahat. tapi di buku itu sendiri belum banyak memberikan informasi megalit terbanyak dan kami juga sudah memohon kepada pemerintah agar megalit ini dapat menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Dan juga kami pernah apa namanya membranding bis bis itu dibanding dengan konten-konten megalit. Nah itu yang kami sudah lakukan dan terus akan kami lakukan yang mengajak siswa untuk mengenal megalit lahat karena ini akan menjadi kebanggaan daerah, menjadi promosi daerah. Dan saya berharap bahwa megalit ini nanti dikunjungin banyak orang bukan sahaja saya Indonesia tapi harapan kami adalah masyarakat dunia datang ke lahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Langkah-langkah yang dilakukan oleh komunitas panoramik of lawat khususnya ini sangat luar biasa sekali dengan melakukan tadi megalit to school visit megalit bersama siswa-siswa pengenalan megalit lahat kepada guru-guru maupun siswa juga serta usulan untuk muatan lokal. Ini luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan generasi muda tadi dalam hal ini pelajar-pelajar bisa tertanam dalam diri mereka untuk ikut memiliki tinggalan megalit tadi serta tertarik untuk melestarikan maupun mempelajari lebih lanjut tinggalan megalit tersebut. Oke. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada peserta diskusi tadi yang mengangkat tangan kepada Bapak Teddy. Silakan Bapak Teddy. Baik. Terima kasih Pak Aris. Perkenalkan nama saya Teddy Kurniawan. Saya dari instansi kantor pajak di Lahat. Saya tidak mewakili instansi secara pribadi. Saya tertarik dengan pembahasan pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa sampaikan ke Pak Mario mungkin ya. Yang pertama mungkin terkait dengan tadi masih sejalan juga dengan yang disampaikan penanya pertama terkait bahwa apakah untuk apa namanya pengenalan terhadap megalitikum ini bisa dimasukkan ke dalam satu apa namanya jalur pendidikan. Kalau dalam hal ini saya mencoba menanyakan apakah itu sudah bisa diusulkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional yang lebih bisa mencakup lebih besar. kalau tadi mungkin disampaikan Pak Mario baru sedikit sekali konten yang disampaikan mungkin apakah bisa ke depannya bisa diperbanyak untuk menonjolkan dari sisi megalitikum melalui pendidikan. Nah selain melalui pendidikan apakah bisa Pak apabila di lahat dulu kita coba untuk menyebarkan megalit tidak hanya ke to school tapi juga ke instansi-instansi. Dalam hal ini instansi terdekat dulu misalnya instansi vertikal maupun instansi pemda bahwa kami juga yakin belum semua orang yang ada di lahat sendiri pun pernah mengunjungi situs itu. Dengan mengajak seperti itu mungkin mulai dari dalam dulu selain siswa juga mungkin ada ketertarikan beberapa instansi untuk bisa mengunjungi situs tersebut dan mempelajari situs tersebut. Yang kedua Pak Mario kita kan tahu bahwa jarak untuk mengunjungi situs tersebut cukup jauh cukup jauh dan juga ada beberapa kendala memungkinkan apa tidak apabila kedepannya kita bisa membuatkan satu bentuk dalam bentuk museum yang ini museum ini bukan menempatkan situsnya yang asli tapi lebih kedami tapi tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada pengunjung yang mana dengan museum itu bisa mempermudah akses jadi apabila kita berhalangan untuk mengunjungi akses langsung mungkin bisa juga dengan mempermudah dibentukkan satu tempat yang dimana kita bisa melihat videonya melihat foto-fotonya bahkan mungkin kalau di sisi sekarang mungkin kita bisa menerapkan teknologi interaktif misalnya dengan VR ataupun QR code apabila itu memang memungkinkan mungkin itu salah satu bisa menambah kemudahan di sisi lain kita juga tetap mendorong untuk bisa mengunjungi situsnya karena akan sangat berbeda kita bisa melihat ke situsnya langsung kemudian yang terakhir mungkin untuk Bu Maria terkait dengan pariwisata saya tertarik sekali bahwa pariwisata ini kan sekarang lagi banyak wisata kekinian apakah bagaimana cara untuk mendorong para-para milenial ini untuk bisa tertarik ke wisata ke wisata cagar budaya yang dianggap mungkin tidak terlalu menarik ya bagi wisata milenial tapi bagaimana kita bisa mengambil hati bahwa milenial itu bisa berkunjung dan juga mendatangi para wisata kekinian budaya saya kira itu saja dari kami terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Teddy ada beberapa pertanyaan ada empat pertanyaan tadi untuk Pak Mario dan satu pertanyaan untuk Ibu Maria jadi kesempatan pertama saya persilahkan kepada Pak Mario untuk menanggapi yang pertama terkait pengenalan megalit melalui jalur pendidikan yang selama ini lokal apakah bisa dimungkinkan untuk sebagai kurikulum nasional yang kedua usulan selain megalit to school ini bagaimana kalau dilaksanakan juga megalit ke instansi-instansi ini Pak karena belum semua apa instansi itu tahu tentang megalit di Lahat dan yang ketiga itu tentang pembuatan museum ke depan dalam satu tempat nanti masyarakat dapat mengakses informasi tentang megalitik yang ada di Kabupaten Lahat silakan Pak Mario terima kasih Pak Aris dan Pak Teddy ini partner saya di IG Pak Teddy ini aktif sekali kalau di IG like-like yang saya posting ya apakah dengan bisa gak masuk kurikulum ini mungkin kita bersama berharap kepada pemerintah daerah keputusan lahat provinsi dan juga kementerian pendidikan dan kebudayaan agar megalit lahat itu lebih detil dimasukkan di dalam pelajaran sekolah ya yang minimal nanti bisa menjadi muatan lokal itu ya mungkin harap yang kita bersama nah yang kedua untuk megalit maksud saya gunungan ke megalit yang sebelumnya adalah student untuk megalit kami sangat terbuka ya kepada instansi DUMD DUMN dan semua pihak yang ingin berkunjung ke megalit kami sangat terbuka untuk apa namanya membawa ke beberapa situs sebenarnya ini sudah berjalan ya sudah berjalan kami mendapat apa namanya perlintaan dari misalnya sekolah alam di Palembang dan sebagainya untuk kunjungan ke beberapa situs ya kemudian dari perusahaan-perusahaan juga pernah ya kami mengantar ke beberapa situs sesuai dengan apa namanya keinginan malah waktu itu jadi kita melakukan perjalanan satu hari hanya untuk melihat situs bahkan pernah yang sering malah diusahaan dari ini luar negeri pernah dari dari Spanyol dari Austria Swiss Belanda Irlandia New Zealand yang pernah menghubungin kami untuk mengunjungi beberapa situs jadi intinya siapa saja ya boleh menghubungin kami kami dengan senang hati untuk membawa Bapak Ibu para pengunjung mengunjungi beberapa situs yang kami miliki terkait dengan jarak situs ya memang kita akui ada beberapa sebenarnya yang jauh tapi untuk di sekitar kota lahat itu ada bahkan di halaman pemda ada arca megalit di depan kantor bupati ada satu kemudian yang terdekat 8 kg dari lahat itu di Tanjung Telang ada satu situs kemudian di lahat tengah ya hanya berjarak 1 kg dari pusat kota juga ada satu situs kemudian Karang Dalam 14 kg dari lahat dan tinggi hari itu hanya 25 kg kita bisa melihat 3 situs sekaligus nah yang lain-lain dekat tapi masalah akses ya dalam arti dengan kendaraan yang saya maksud disini kemudian terkait dengan museum sebenarnya kami waktu itu kami sudah mengusulkan ya tahun ini kami sudah menghubungi kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui diri diri pelestaran jalan budaya untuk kami mendapat bantuan APBN membangun museum megalit di lahat nah kebetulan kalau lahan sudah siap kami tapi menurut kementerian saat ini kementerian tidak lagi membangun museum baru nah kami diarahkan untuk kementerian PUPR nah sampai hari ini kami belum mendapat update bagaimana kami bisa membangun museum megalit dan kami berharap dari diskusi ini Bapak Ibu yang hadir bisa menjembatani pembangunan museum di lahat dan soal lahan insya Allah kami sudah siap nah untuk sebagai museum alam kami sudah ada di Taman Keribang Kemambang beberapa arca megalit sebagai replikanya mungkin belum 100% seperti yang kita harapkan tapi ada jadi Bapak Ibu yang tidak bisa melihat situs satu persatu boleh berkunjung ke Taman Rekreasi Ribang Kemambang yang berjarak 1 kilo dari pusat kota yang nanti bisa melihat beberapa arca megalit terima kasih oke terima kasih Pak Mario atas penjelasannya untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Ibu Maria terkait wisata kekinian ini Ibu yang bagaimana cara atau upaya untuk mendorong kaum milenial sehingga anak-anak kita tadi itu bisa tertarik terhadap apa sumber daya budaya yang kita miliki baik terima kasih atas pertanyaannya memang kita perlu mengenali bangsa pasar dari jakar budaya yang akan kita kembangkan biasanya dalam sebuah perencanaan saya selalu menyarankan apalagi disini saya tadi juga memberikan alternatif bahwa pengembangan yang paling pas dengan sebaran jakar budaya demikian banyak di lahat dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah baik itu BPJP dinas kebudayaan dan sebagian saya sebut pemerintah kita saja ya keterbatasan dana pemerintah maka perlu ada pemberdayaan masyarakat dalam hal ini tadi alternatifnya adalah melalui desa-wisata untuk menjawab pertanyaan tadi bagaimana generasi milenial supaya mereka bisa tertarik nah ini di desa itu kan biasanya ada dana desa dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kawasan tidak di obyeknya secara maka dalam hal ini perlu ada koordinasi antara desa dengan BPCB untuk mengetahui luasan dari yonanya mana yang boleh dikembangkan mana yang tidak boleh ini perlu ada koordinasi di situ supaya nanti tidak justru merusak ya keterbudaya jadi di luar yona yang atau pada yona yang dimungkinkan untuk pengembangan bisa dikembangkan bisa dibangun suatu daya tarik lain sebagai pendukung yang bersifat instagramable yang untuk foto-foto bagus tapi dengan catatan jangan sampai bangunan yang bersifat permanen saya selalu menyarankan kepada pemerintah daerah itu untuk jangan senang bangun bangunan permanen di daya tarik wisata karena sekarang kecenderungan wisatawan itu tidak senang bangunan-bangunan yang apa ya kurang apalagi itu akan rusak lingkungan juga kan jadi bangunan-bangunan yang diharapkan itu bangunan-bangunan yang bahan bakunya tersedia secara lokal di situ misalnya bambu atau kayu tadi sempat saya sampaikan di foto tadi ya salah satunya yang ada di Jogja itu ketika sebuah sawah yang demikian luas supaya wisata anak-anak muda milenial itu mau datang ke sawah dibuatlah jembatan salah satu alternatif seperti itu gitu loh maksud saya contohnya seperti itu mereka datang ke situ ya awal-awal memang sekedar foto-foto itu sudah cukup lama-lama dengan mereka sering datang ke wah ternyata lokasi tiagar budaya itu bagus ya nah mereka kan ngajak teman datang ke situ lagi kalau pemerintah nggak sempat mengembangkan di situ berdayakan masyarakat desa saya baca di cat tadi bahwa mungkin parkir kantin kemudian pengelola itu serahkan ke desa mereka akan dengan jalan yang mungkin rusak kalau sudah mereka atau masyarakat desa itu sudah sudah merasa memiliki mendapat manfaat di situ mereka akan suka rela pemerintah nggak perlu dana nggak perlu mengeluarkan dana ada jalan berlubang mereka kan dengan suka rela untuk menimbun ya mungkin tidak pakai asfal sih tapi cuma ditimbun supaya tidak jegelong tidak mencelakakan itu biasanya akan inisiatif itu akan datang dari masyarakat mungkin bisa apa ya istilahnya pembangunan tadi sifatnya pembangunan yang itu sama lingkungan yang bisa dipakai bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk saya ulang lagi awal-awalnya senang foto-foto aja disitu untuk ditampilkan di medsos tapi kemudian lama-lama mereka juga akan mendekat salah satu cara lagi supaya anak-anak milenial itu suka datang cegar budaya itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditujukan kepada mereka salah satu contohnya kegiatan lusukan situs yang saya dan teman-teman komunitas kandang kebuk itu melakukan dengan dana dana kami sendiri dari mana-mana dari dana pribadi komunitas mengadakan kegiatan lusukan situs untuk mengenalkan mengajak agar generasi muda itu mencintai cagar budaya mengenalkan dulu kita mungkin tidak akan serta-merta mereka langsung cinta mungkin aja kenalan dulu baru jatuh cinta kan kenalkan dulu mereka mengenal lama-lama mereka akan cinta lama-lama akan menyebarkan virus kecintaan cagar budaya itu kepada teman-temannya saya kira seperti itu mohon maaf jika mungkin belum terjawab terima kasih ya terima kasih ibu Maria demikian bapak Teddy sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh pak Mario dan ibu Maria tadi ya pak ya cukup jelas pak terima kasih pak ya oke untuk selanjutnya mungkin akan kita berikan kesempatan ini buat bapak-bapak kepala dinas mungkin yang hadir bersama pak Mario apakah ada pertanyaan ini pak dari kepala dinas yang hadir terkait masalah jagar budaya atau pelestarian yang dilakukan oleh BPCB Jambi atau sinergi antara pemerintah pusat dalam hari BPCB Jambi dan pemerintah daerah pak terima kasih terima kasih bahwasannya bahwasannya kabupaten lahat akan semakin dapat mengembangkan bariwisata kita tahu bahwasannya kabupaten lahat kaya sekali dengan potensi bariwisata termasuk salah satunya kebudayaan yaitu adanya megalit yang menjadi tantangan bagi kami dinas bariwisata bagaimana berdepan situs megalit yang ada di kompeten ini dibuat semakin menarik lagi sebagaimana saran dari Pak Ibu Bapak Tidadi dibuat semacam adanya sejarah sehingga para wisatawan atau pengunjung itu mendapatkan informasi terhadap jaga budaya yang ada di laki kami kira itu saja yang kami tanyakan bagaimana langkah-langkah kita dinas bariwisata dan dinas pendidikan dan budayaan bagaimana tadi membuat situs megalit ini semakin menarik karena kunci pariwisata itu adalah unik dan menarik kalau sesuatu itu menjadi unik dan menarik maka dia menjadi daya tarik sehingga pengunjung itu akan berparik akan banyak berkunjung ke Kabupaten Lahat bagaimana bagaimana ke depannya itu membuat situs megalit bisa semakin baik menarik baik dari langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa itu Pak mungkin bisa dari Pak Kristanto memberikan batasan-batasan terkait pelestarian terus nanti mungkin untuk terkait telling story dan sebagainya sehingga bisa menarik lagi bisa ditanggapi oleh Ibu Maria silakan yang pertama kepada Bapak Kristanto terima kasih terima kasih atas ajakan diskusinya pada siang ini jadi yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Maria bahwa kesiapan dari situsnya dalam menerima pengunjung itu juga yang mesti kita siapkan antara lain diberi jarak dengan dengan pengunjungnya supaya tidak menyentuh dari jagar budaya tersebut beberapa situs kita memang sudah kita lakukan penataan seperti tinggi hari sudah dilakukan penataan kemudian jagar budaya yang ada di dalamnya beberapa sudah kita pagar kita beri jarak dengan pengunjung sehingga pengunjung hanya bisa melihat memotret tapi tidak menyentuh nah itu yang sudah kita lakukan kemudian memang belum banyak dilakukan tapi sudah ada beberapa adalah memberikan penjelasan di lokasi-lokasi jagar budaya tersebut sehingga walaupun misalnya pada satu waktu tidak ada orang yang ada di situ dari pihak jurupelihara atau BPJB Jabli atau maka bisa pengunjung bisa mendapatkan kejelasan tentang situs tersebut penjelasan yang tentunya bisa lebih detail tapi tentunya juga akan berbeda jika ada guide seperti komunitas yang Pak Mario kerjakan di Lahat bisa mengajak pengunjung untuk mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dengan mendapatkan penjelasan langsung sehingga itu tentunya jauh lebih menarik lagi karena ada interaksi di dalamnya pembuatan film juga demikian pembuatan buku film dan sebagainya tentu ada cara-cara menarik lainnya yang bisa kita memberikan penjelasan kepada pengunjung di sana jadi sebelum datang mengunjungi lokasi sudah baca bukunya sudah menengok katalognya sudah menonton filmnya maka ketika berkunjung ke lapangan akan lebih mengerti lagi secara mendalam tentang cagar budaya yang dikunjunginya semoga kemudian akan memberi nilai tambah bagi penghujung yang mengunjungi lokasi-lokasi tersebut rasanya demikian terima kasih Pak Kristanto mungkin dari Bu Maria dari sisi untuk pengembangan telestoring dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pemerintah Adil Amal ini khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Rahat terima kasih memang untuk wisatawan yang awam masyarakat awam kita harus betul-betul memberikan pengertian pengertian dalam arti bagaimana apa sih sebenarnya yang tersembunyi di belakang cagar budaya itu nah kemudian dilakukanlah kajian-kajian membuat storytelling perlu kajian tidak tidak sekedar kita kita bikin cerita tapi harus ada kajian dan itu kalau menurut saya paling pas dari BPJB Pak dari BPJB yang punya data komplit yang punya data komplit yang kemudian dibuat sebuah cerita yang nanti kemudian disebarkan untuk apa ya jelahnya kepada para pemandu wisata yang nanti tentunya berkaitan dengan pemasarannya kalau itu sudah berkembang dengan baik tapi ya itu tadi sebelum promosi dilakukan perlu ada penyiapan penyiapan daya tarik yang akan dikunjungi meskipun sambil jalan bisa sambil jalan itu bisa dilakukan cuma jadi perlu perlu ada penelitian mendalam tentang obyek-obyek itu disusun secara sistematis yang menarik tentu saja melalui kajian yang baik tidak sekedar cerita begitu saja karena kalau hanya cerita nanti menjadi belawur sejarahnya itu istilahnya begitu ya memblawurkan sejarah karena banyak begini contohnya yang saya dapati ketika pemandu wisata memandu wisatawan itu kadang mereka apa yang mereka sampaikan itu hanya yang mereka dengar secara seriwing-seriwing secara tidak jelas saya hanya dengar dari cerita kini nah itu disampaikan kepada wisatawan kalau wisatawan lokal sih mungkin enggak masalah tapi wisatawan asing wisatawan asing itu biasanya akan datang kedaya tarik itu sudah mungkin pengetahuannya lebih baiknya karena mereka akan mengeksplore mencari informasi sampai ke dasarnya ya tentang obyek yang akan mereka datang nah itu malah akan memalukan kalau sampai seorang seorang apa sebagai contoh begini misalnya gaet di Candi Prambanan memang sih menarik mitos yang beredar di sana bahwa Candi itu dibangun oleh Bandung Bondo Worsod dalam waktu satu malam nah itu apakah benar seperti itu itu mitos legenda yang tentunya dari sisi ilmiahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan selalu saya sampaikan kepada para pemandu boleh itu disampaikan kepada wisatawan tapi dengan catalan juga disampaikan data-data yang benar-benar dalam dalam kutip ilmiah sehingga wisatawan itu tidak terdalam terdoktrin dipikirannya bahwa itu dibuat oleh Bandung Bondung Worsod sama juga bahwa Borobudur itu oleh Nabi Sulaiman jangan sampai seperti itu jadi dalam membuat storytelling itu harus benar-benar sejalan antara yang ilmiah dan itu diramu diramu dengan apa ya jilainya supaya apa yang tersampaikan itu ada dari sisi ilmiahnya ada dari sisi sesuatu yang pada tidak masuk akal seperti itu mungkin seperti itu sedikit bisa sampaikan oke ya terima kasih Ibu Maria dan Pak Kristanto ini sehubungan dengan keterbatasan waktu tapi di satu sisi ini ada satu pertanyaan yang kayaknya harus disampaikan ini Pak Ibu walaupun di sini sebenarnya masih banyak ada masih enam pertanyaan lagi tapi saya melihat ini kayaknya harus disampaikan informasi kepada masyarakat luas juga terkait kondisi saat sekarang pandemi masa pandemi ini ini pertanyaan dari Pak Andi Irvansam dari Balai Presiden Jagar Budaya Aceh terkait kondisi pandemi sekarang COVID-19 bagaimana mengakomodir minat khusus masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya yang ada nah mungkin pertanyaan ini bisa ditanggapi ditanggapi oleh Pak Kristanto apa-apa kondisi yang dilakukan oleh BPJB Jambi terkait kondisi saat ini terkait kunjungan masyarakat ke situs-situs yang ada ini Pak terima kasih silahkan Pak oke kalau beberapa waktu yang lalu ketika ramai PSBB itu diberlakukan di kota-kota di Indonesia maka kita memperlakukan penutupan situs di situs-situs yang kita kelola di empat wilayah kerja BPJB Jambi terutama misalnya yang besar-besar seperti Candi Buara Jambi Benteng Malburu Rumah Bung Karno dan Candi Bumi Ayu di Sumatera Selatan kita lakukan penutupan sementara waktu PSBB itu dilakukan kemudian saat ini kan kita sudah memasuki masa new normal tapi kita menghendaki pembukaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah pemerintah kabupaten atau kota yang tempat keberadaan situs itu karena gugus tugas penanganan COVID-19 itu ada di kabupaten kota dan provinsi jadi mereka lah yang mempunyai wewenang untuk membuka situs itu pada saat new normal ini sehingga segala sesuatunya bisa berjalan secara semua orang mengetahui semua pihak mengetahui bahwa itu dibuka secara resmi dan diketahui oleh gugus tugas tentunya kalau untuk berkunjung ke situs-situs megalitik di Lahat dan Pagar Alam itu berbeda dengan di Muara Jambi dan di Benteng Malburu karena sifatnya yang tersebar tersebar di banyak tempat jadi kalau di daerah-daerah seperti Tinggi Hari khususnya yang terkumpul mengelompok mungkin intinya adalah bisa berkunjung ke tempat itu dengan protokol-protokol kesehatan tentunya saat ini sebetulnya disana sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten itu sarana toilet sarana untuk mencuci tangan misalnya tapi mungkin juga masih mengalami kesulitan air di toilet-toilet yang anda itu tapi protokol kesehatan itu sebetulnya harus kita jaga yang datang menggunakan masker kemudian menjaga jarak antara guide dengan pengunjungnya juga menggunakan masker dan menjaga jarak tapi suara masih tetap terdengar untuk menjelaskan tentang situs-situs tersebut nah nanti sebetulnya banyak hal terkait dengan protokol kesehatan ketika mengunjungi lokasi-lokasi tersebut menggunakan angkutan juga angkutannya juga tetap ada jaga jarak jadi tetap terbatas jumlahnya di angkutan tersebut sebelum menuju lokasi situs di lokasi situs tadi ada jaga jarak tapi ada penjelasan mudah-mudahan dengan itu semua di masa pandemi ini bisa bisa tetap terbuka situs tersebut saat ini tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir di lahat khususnya dan Indonesia serta dunia pada umum Indonesia oke terima kasih banyak Pak Chris atas penjelasannya jadi untuk penutupan maupun pembukaan situs itu menjadi wawonang dari kepala gugus tugas COVID-19 masing-masing daerah dan diharapkan dalam setiap kunjungan ataupun perjalanan harus memperhatikan protokol 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 kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan baik Bapak-Ibu peserta di Skudering sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta kepada narasumber tapi berhubung waktu yang sebenarnya sudah mepet jadi mohon sekali lagi kami mohon maaf mungkin pertanyaan tersebut tidak dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak-Ibu sekalian dari diskusi daring tadi dapat saya simpulkan bahwa perlunya kerjasama sinergi dan pembagian tugas serta tanggung jawab antara stakeholder baik pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat dan komunitas sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat dalam hal ini yang kita bahas dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat lahat dengan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya tersebut baik Bapak-Ibu peserta diskusi sebelum kita menutup kegiatan diskusi kita kali ini akan dilansampaikan kata penutup yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Jagar Budaya Jambi Bapak Iskandar Mulia Siregar SSI kepada Bapak Iskandar waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Pak Aris Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Masyarakat Perwakilan dari Kapolres Lahat dari Dandim Lahat Terima kasih atas kehadirannya Saya juga harus menyapa para Kepala Dinas yang masih ada di sana Dinas Pendidikan dan Budayaan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Komunikasi dan Informasi dan semua peserta diskusi daring dari pagi sampai siang hari ini teman-teman saya dari BPJB seluruh Indonesia tadi saya lihat maaf kalau terlewat ada Pak Pambang Pak Tri Hartono dari Bali dan semua Alhamdulillah sudah kita laksanakan diskusi daring dari sekitar jam 9 sampai jam 12 melebih waktu yang disediakan Panitia diskusinya sangat menarik dan saya kira dari diskusi ini banyak hal yang bisa kita lakukan bersama bisa kita kembangkan bersama untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari jagar budaya tersebut dan tentu tetap dengan melestarikan jagar budaya tersebut seperti tadi sampaikan Bu Maria mari kita manfaatkan jagar budaya itu dan dengan tetap melestarikannya karena itu memang menjadi amanat undang-undang di pemanfaat di pelestarian jagar budaya juga bermakna pelindungan pengembangan dan pemanfaatan jadi memang harus dimanfaatkan setelah dipugar atau dipelihara tidak ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat memanfaatkan jagar budaya regulasi perizinan banyak hal yang harus kita lakukan bersama teman-teman panitia saya juga sama ingatkan ini banyak pertanyaan banyak masukan dari chat dari chat tolong dilihat nanti apa yang bisa kita tanggapi seperti dari Burini dari BPCB Bandai ini ya teman-teman kita senior kita dari Jambi dulu mengingatkan bahwa pasmah itu tidak hanya di empat kabupaten itu tapi juga ada di tempat lain di Sumatera di Sumatera bagian selatan ada di chat tadi kebetulan saya baca masih berkabung Burini dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke kita ke Bu Maria ke Pak Mario ke Pemda Lahat bagaimana untuk pemanfaatan ada tadi yang menanyakan lahan parkir juga ini Pak Mario saya lihat ada lahan parkir dari Kompas sudah bertanya dari komunitas ini menandakan diskusi kita ini sangat menarik dan tentu beberapa hal harus kita tindak lanjuti tidak hanya diskusi diskusi daring atau tata muka tapi juga harus kita tindak lanjuti bersama apa yang harus dilakukan oleh BPCB sebagai perwakilan dari pemerintah pusat apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Lahat apa yang harus dilakukan oleh komunitas kita harus bersama-sama sehingga kita semua bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari cagar bulaya tersebut dan tentu tadi sekali lagi dengan tidak melupakan pelestariannya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan terima kasih atas semua kontribusinya kepada keempat narasumber salam hormat buat Bapak Wakil Bupati yang sudah meninggalkan kita karena mungkin pastilah banyak kegiatan lain dan juga kepada Bapak-Bapak Kepala Dinas semua peserta dari teman-teman BPCB Balar Balembang juga ada beberapa teman Bapak Ibu dari Balar Balembang juga bergabung dari semua komunitas yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tapi saya sebagai pribadian Kepala Balai Pelesaian Cakabra Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut dalam diskusi daring ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekalian terus mengakhiri kegiatan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Demikian Bapak Ibu sekalian acara diskusi daring kita kali ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dalam hal ini kepada Bapak Wakil Bupati Lahat Bapak Haryanto Bapak Kristanto Ibu Maria dan Pak Mario serta Bapak Ibu peserta diskusi daring kali ini saya selaku pemantik dalam acara ini beserta panitia memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan sampai ketemu lagi di acara diskusi daring selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih